Hai semua, aku Tazza. Di video kali ini aku mau sharing masker rambut dari bahan alami. Untuk tips kali ini, aku mau sharing masker rambut dari bahan alami, yaitu lidah buaya dan juga minyak kemiri. Buat yang belum tahu, lidah buaya itu bagus banget untuk membuat rambut kita menjadi lebih sehat, lebih hitam, dan juga lebih cepat panjangnya. Dan juga lidah buaya mengandung antioksidan, kalsium, natrium, magnesium, glukosa, folat, vitamin A, B, C, dan D. Oleh karena itu, lidah buaya dapat membantu menjaga kesehatan rambut, dan juga menjaga kesehatan bibir, menjaga kesehatan kulit, serta dapat membantu penyembuhan luka dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya. Untuk tips kali ini, yang perlu kalian siapin adalah lidah buaya, minyak kemiri, mangkok, kuas masker, dan juga shower cup. Caranya gampang banget, pertama-tama yang kalian harus ambil adalah lidah buaya yang sudah kalian cuci, kira-kira dengan ukuran 30 cm. Kalau misalkan kalian nggak punya pohonnya, kalian bisa beli di supermarket terdekat. Kemudian, kita potong daunnya menjadi tiga bagian seperti ini. Setelah itu, kita ambil gel dari lidah buayanya dengan cara seperti ini ya. Nah, ini kita udah selesai ngebersihin semuanya, kita akan lanjutkan ngeblender si gel lidah buayanya, sampai teksturnya seperti ini. Oh ya, seandainya kalian mau pakai aloe vera gel yang sudah jadi, pastikan si aloe vera gel tersebut tidak mengandung fragrance dan juga alkohol ya. Nah, selanjutnya, si lidah buaya yang sudah kita blender tadi, kita akan campurkan dengan minyak kemiri. Nah, ya ini adalah si lidah buaya yang tadi kita udah blender dan ini minyak kemiri-nya. Tinggal kita campurkan aja. Kira-kira 2-3 sendok makan. Kemudian kita aduk rata. Nah, setelah selesai diaduk, kita akan bagi rambut kita menjadi empat bagian. Nah, ini rambut aku udah aku bagi jadi empat bagian. Selanjutnya, aku akan pakai si masker yang tadi udah dibuat. Aku akan pakai si kuas yang ini. Nah, untuk ngeaplikasiinnya, dari ujung rambut, dari sini, sampai ke bawah ya. Jadi dari kulit kepala sampai ke ujung rambut kalian. Nah, ini semua rambut aku udah aku olesin si masker yang tadi. Selanjutnya, aku akan bungkus rambut aku pakai shower cap. Oh ya, kalau kalian nggak punya shower cap kayak gini, kalian bisa pakai plastik, kalian bungkus rambut kalian, atau kalian pakai handuk kecil yang udah kalian basahin, dan kalian bungkus si rambutnya. Nah, ini udah aku bungkus rambut aku pakai shower cap. Kita akan tunggu 30-45 menit, kemudian kita akan bilas pakai sampo dan juga air. Nah, itu dia step by step gimana cara aku buat masker rambut dari si aloe vera gel atau lidah buaya. Dan ini rambutnya udah selesai keramas dan baru aja selesai aku keringin. Dan saran dari aku buat kalian, keramasnya itu dua kali pakai shampoo tanpa conditioner. Hasilnya jadi lembut dan juga bisa gampang buat kalian atur nantinya. Dan aku mau tanya ke kalian, kalian paling suka pakai masker rambut apa sih? Kalian bisa tulis langsung di kolom komentar dan jangan lupa buat subscribe channel ini dan juga like video ini. Dan segitu aja video dari aku sekarang. Terima kasih sudah menonton. Bye bye! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax